Intro Halo semuanya, kembali bertemu pada mata kuliah Statistika Deskriptif dan pada hari ini kita akan berdiskusi tentang distribusi probabilitas kontinu pada pertemuan sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang distribusi probabilitas yang bersifat diskrit dia dikatakan distribusi kontinu karena apa? karena didasarkan pada variable lacak yang kita gunakan, dia bersifat kontinu ya jadi sama juga dengan distribusi probabilitas diskrit kemarin yaitu dia dikatakan distribusi probabilitas diskrit karena didasarkan pada variable lacaknya yang bersifat diskrit nah seperti apa yang kontinu itu? ya jadi variable lacak yang bersifat kontinu itu adalah merupakan variable lacak dimana nilainya adalah merupakan hasil pengukuran dari sesuatu ya jadi hasil-hasil percobaan yang kita lakukan adalah merupakan hasil pengukuran berbeda dengan yang bersifat diskrit hasil percobaannya merupakan hasil dari perhitungan ya jadi yang bersifat kontinu itu misalnya kita mengukur jarak kita mengukur berat badan atau luas volume dan lain sebagainya ya jadi dimana variable lacaknya adalah merupakan hasil pengukuran maka distribusi probabilitasnya disebut dengan distribusi probabilitas kontinu kemudian distribusi probabilitas kontinu ini kita tahu bahwa ada dua bentuk ya ada yang namanya distribusi probabilitas seragam atau juga disebut dengan uniform probability distribution dan yang kedua adalah distribusi probabilitas normal atau normal probability distribution nah dari dua jenis distribusi probabilitas kontinu ini pada perkuliahan kita hanya fokus kepada materi tentang atau bentuk yang distribusi probabilitas normal kenapa? karena inilah yang akan sering kita gunakan nanti ketika kita menerapkan statistika deskriptif ini pada mata kuliah statistika induktif atau pada mata kuliah ekonometrika serta beberapa mata kuliah lainnya jadi penegasannya lah bahwa berbicara tentang distribusi probabilitas kontinu kita hanya fokus pada membahas tentang distribusi probabilitas normal lalu apa itu distribusi probabilitas normal? jadi sebuah distribusi probabilitas normal itu tentu selalu disertai dengan kurva normal nah jadi berbicara tentang kurva normal kita sudah pernah berdiskusi sebelumnya yaitu ketika kita membentuk sebuah kurva ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya nah apa karakteristik dari sebuah kurva normal itu? ya pada selat ini ada tiga hal yang menjadi penggambaran sebuah kurva normal yang pertama bahwa kurvanya berbentuk lonceng serta memiliki satu puncak yang terletak di tengah distribusi ya itu adalah salah satu gambaran dari sebuah kurva normal yang kedua distribusi probabilitas normal merupakan atau kurva normal itu adalah bersifat simetris simetris artinya adalah bahwa nilai tengahnya itu berada di tengah-tengah sehingga kalau kita ukur ukuran keterpusatan datanya maka rata-rata hitung sama dengan modus sama dengan median ya jadi itu salah satu gambaran sifat dari distribusi normal atau kurva normal yang ketiga kurva normal itu secara halus itu menurun ke bawah ke kedua arah yang perlawanan ke sisi kiri dan ke sisi tengah nah ini disebut juga dengan bersifat asimtotis nah jadi inilah bentuk tiga karakteristik yang menggambarkan sebuah kurva normal ya yang menyertai sebuah distribusi probabilitas normal kalau kita gambarkan dia secara visual maka bentuk kurva normal itu adalah kurang lebih seperti ini ya nah ya jadi ini adalah sebuah kurva normal ya kalau kita bagi dua inilah nilai tengahnya dimana nilai tengah ini nanti akan sama ya rata-rata dengan median dan modusnya ini ujung kiri dan ujung kanannya ya inilah kira-kira bentuk sebuah kurva normal bicara tentang kurva normal dia memiliki beberapa bentuk ya ya misalnya kalau kita melihat dia bisa jadi sama rata-rata hitungnya atau rata-rata ini sama tetapi standar deviasinya berbeda atau ukuran penyebarannya berbeda misalnya begini ya sebuah kurva normal dengan rata-rata 20 ini merupakan ukuran tahun misalnya ya maka kalau inilah rata-rata sebuah kurva normal dengan standar deviasi dari 3 setengah tahun ya maka ada bentuk kurva normal yang lain misalnya seperti ini dengan standar deviasi yang lebih rendah ya atau lebih tinggi ya nah ini atau dia punya persebaran yang lebih besar dengan standar deviasi 5 tahun tetapi rata-rata hitungnya sama atau dengan standar deviasi yang lebih rendah yaitu 3 setengah tahun dari 3,1 tahun ya itu dia lebih runceng begini oke atau bentuk yang lain adalah punya rata-rata yang berbeda tetapi punya standar deviasi yang sama contoh kurva normal seperti begini rata-rata yang pertama adalah 280 standar deviasi yang 1,6 kurva normal yang kedua adalah standar deviasi yang sama tapi rata-ratanya yang lebih tinggi yang ketiga juga rata-rata yang lebih tinggi tetap dengan standar deviasi yang sama 1,6 nah inilah kira-kira bentuk-bentuk lain dari kurva normal keluarga yang ketiga misalnya rata-ratanya berbeda dan standar deviasi yang juga berbeda gambarannya kurang lebih seperti ini ya nah ini sebuah kurva normal dengan rata-rata 30,1 standar deviasi 2,5 kurva normal yang lain misalnya rata-rata 40,5 standar deviasi yang juga berbeda nah ini 51,5 standar deviasinya adalah 2,5 ini beda-beda ya standar deviasi yang beda ini bukan 2,5 jadi standar deviasi ini jauh lebih rendah daripada ini ini lebih tinggi daripada ini oke jadi inilah bentuk-bentuk dari keluarga distribusi probabilitas normal atau kurva normal nah jadi dari penggambarannya itu tadi karena begitu banyak bentuk atau keluarga distribusi normal itu atau ya probabilitas normal itu sehingga ya kurva normal itu kemudian kita coba standarkan dia yaitu disebut dengan distribusi probabilitas normal standar atau standarisasi yaitu sebuah distribusi probabilitas normal yang telah distandarkan seperti apa dia yaitu sebuah distribusi normal yang distandarkan itu dia memiliki nilai rata-rata hitung adalah 0 setelah distandarkan ya dengan standar deviasi 1 jadi karena rata-ratanya adalah di tengah kita buat adalah 0 tentu ke kiri dia adalah negatif dan ke kanan dia positif kemudian ya bahwa sangat penting untuk mengubah atau membakukan ya membuat standarisasi yaitu nilai distribusi aktualnya ke dalam bentuk distribusi normal baku dengan menggunakan nilai Z ya jadi kita membuat standarisasi dari kurva normal itu atau distribusi probabilitas normal itu dengan menggunakan nilai Z suatu nilai Z itu adalah merupakan jarak dari rata-rata hitung yang dihitung dalam satuan standar deviasi nah nanti gambarannya adalah nilai Z itu dapat dihitung dengan rumus selisih antara nilai-nilai variable lacaknya dengan rata-rata hitungnya hasil selisihnya kita bagi dengan standar deviasi ya jadi inilah keterangannya bahwa X itu merupakan nilai pengematan atau variable lacaknya kemudian mu adalah rata-rata distribusi normalnya dan sigma adalah standar deviasinya ya jadi setelah kita menentukan nilai Z dengan menggunakan rumus Z tadi yaitu Z sama dengan hasil bagian tara selisih X dengan mu bagi dengan standar deviasi ya maka kita akan memperoleh daerah atau sebuah nilai probabilitas yang terletak dalam sebuah kurva normal yaitu mengacu kepada tabel distribusi normal nah seperti apakah tabel distribusi normalnya kurang lebih seperti ini ya jadi ini kurva normal Anda boleh dapatkan di lampiran beberapa buku statistika ya yaitu tabel Z namanya silahkan nanti diperhatikan atau Anda juga bisa mendownloadnya di internet nah jadi tabel Z ini terdiri dari beberapa baris ya dan kolom ya jadi ini baris 0,0 0,1 0,2 dan seterusnya inilah kolom 0,0,0,0,0,0,1 nah dari mana kita mendapatkan ini atau bagaimana cara membacanya misalnya kita dapatkan nilai Z nya adalah 1,45 jadi cara mendapatkan nilai probabilitasnya adalah pertama kita gunakan dua digit pertama yaitu 1,4 1,4 ini kita gunakan sebagai perhitungan pada baris keberapa ya jadi 1,4 berarti ada pada baris 1,4 misalnya begini lalu supaya dia genap 1,45 tentu ada sisanya adalah 0,05 lagi itu menunjukkan kolomnya berarti kolomnya adalah 0,05 jadi ketika kita hubungkan ini maka nilai probabilitasnya pada Z sama dengan 1,45 adalah 0,4265 jadi begitulah cara membaca tabel kurva normal ini ya atau tabel Z umumnya disebut begitu kalau sudah paham konsepnya maka pada sesi berikutnya kita akan berdiskusi bagaimana cara penerapannya ya yaitu menerapkan sebuah distribusi normal yang telah distandardisasi tadi atau yang sudah dibakukan nah cara penerapan ini kita ambil sebuah contoh kasus seperti begini upah mingguan para mandor di sebuah industri misalnya di asumsikan mengikuti sebuah distribusi normal dengan rata-rata adalah 1000 dolar dan standar deviasinya adalah 100 inilah upah mingguan para mandor nah pertanyaannya adalah berapa nilai Z untuk upah seorang mandor yang mendapatkan 1150 dolar per minggu ya berapa nilai Z nya itu yang pertama yang kedua adalah berapa nilai Z untuk seorang mandor yang mendapatkan upah 875 dolar per minggu nah jadi bagaimana cara menghitungnya maka kita bisa menyelesaikan pertanyaan ini menghitung nilai Z nya ya dengan rumus yaitu tadi Z sama dengan Mu selisih antara X dengan Mu bagi dengan Sigma jadi dari soal tadi diketahui bahwa rata-ratanya adalah 1000 kemudian ya standar deviasi adalah 100 maka nilai Z untuk X sama dengan 1150 ya tinggal kita masukkan ke dalam formula maka dapat kita gunakan atau dapat nilai Z nya adalah sebesar 1,5 inilah nilai Z nya lalu yang kedua adalah berapa nilai Z untuk X sama dengan 875 dolar ya sama jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya maka 875 kurang 1000 bagi dengan 100 sama dengan min 1,25 nah jadi tanda positif dan negatif disini bukan berarti bahwa nilai ini adalah sangat kecil tidak tetapi dia menunjukkan bahwa tanda positif ini berada di sisi kanan dari nilai rata-rata sedangkan negatif ini menunjukkan letaknya berada pada sisi kiri kurva normal jadi kalau kita kembali pada kurva normal tadi ya kita bagi 2 ada sisi kanan dan ada sisi kiri kalau di tengah-tengah yang kita anggap adalah 0 ya rata-ratanya maka ya setelah distandarisasi tadi ya maka yang sebelah kanan adalah negatif e-positif dan yang sebelah kirinya adalah bertanda negatif jadi begitulah cara menghitung nilai Z ya sebagai penerapan ya distribusi normal atau distribusi probabilitas yang terstandardisasi ini nah berikutnya adalah ada sebuah aturan empiris yang harus kita pedumani ya aturan empirisnya ya seperti ini gambarannya jadi kalau tadi kita dapatkan nilai X ya nilai X tuh misalnya ya di tengah-tengah adalah mu lalu sebelah kanan adalah 1 kali standar deviasi 2 kali standar deviasi dan seterusnya ya kalau kita ubah dia menjadi standar atau menjadi sebuah kurva normal yang terstandarisasi atau nilai Z ya maka di tengahnya 0 ya kita anggap dia 0 sebelah kanannya akan positif dan sebelah kirinya akan negatif nah jadi dalam sebuah kurva normal ini yang telah distandarisasi ya ketentuan adalah luasnya adalah di bawah kurva normal ini 1 sehingga sehingga kalau kita mau mengukur berapa luas mulai dari ya sini ke sini misalnya ya kita bisa ukur itu ya hitung berapa luas ini misalnya luasnya adalah 68% dari total kurva normal ini berarti ini menunjukkan nanti nilai probabilitasnya ya atau misalnya mulai dari min S2 sampai S2 plus ya atau nilai yang distandarkan min 2 sampai positif 2 ya luasnya adalah 95% jadi minus 2 ini bukan berarti bahwa nilai yang sangat kecil tetapi sekali lagi hanya menunjukkan letaknya ada di sebelah kiri ya sehingga kalau kita hitung berapa luas dari mulai dari min 2 sampai 2 luasnya adalah 95% atau kalau kita disemangkan 0,95 ya atau misalnya mulai dari min 3 sampai positif 3 ya tentu adalah hampir semua dari luas kurva normal ini karena luas kurva normal ini tentu sampai ke sini ya tak terhingga dia panjangin berapa oke jadi itulah aturan empris dalam penggunaan kurva normal yang telah distandarisasi ini ya atau dapat kejuali kita membacanya seperti ini ya sekitar 68% bidang di bawah kurva normal itu terletak dalam satu standar deviasi dari rata-rata ya atau nilainya adalah mu sama dengan plus negatif ya berarti positif satu positif standar deviasi satu kali ya dan negatif satu standar deviasi dan seterusnya ya nah begitulah cara membaca aturan empirisnya agar lebih paham sekarang kita coba aplikasikan bagaimana cara menghitung luas di bawah kurva normal yang telah distandarisasi tadi ya nah disini ada sebuah contoh kasus yaitu adalah sebuah penelitian mengenai upah per jam anggota kru pemeliharaan maskapai ya menunjukkan bahwa rata-rata upah per jam nya adalah ya upah per jam yang melihara atau ya kru nya petugasnya itu adalah 20,5 dolar per jam dengan standar deviasinya adalah 2,75 dolar kalau kita asumsikan bahwa distribusi upah per jam itu mengikuti distribusi prioritas normal ya kemudian kita memilih seorang anggota kru secara acak tanpa memilih atau melihatnya tapi kita pilih secara acak jadi kalau rata-ratainlah 20,5 tentu ada yang di atas ini ya konsep rata-rata kan kita sudah pernah bercerita sebelumnya ada yang di atas ini ada yang persis sama dan ini ada yang di bawah ini nah sekarang kita coba ambil satu orang sampel ya untuk melihat atau menghitung probabilitas upahnya sekian berapa begitu nah jadi pertanyaannya adalah berapa probabilitas orang yang kita dapatkan itu mendapatkan upah antara 20,5 sampai dengan 24 dolar per jam ya probabilitas seorang yang kita pilih tadi dari sekian banyak kru ya yang ada begitu itu yang pertama yang kedua probabilitas seorang yang terpilih itu memiliki upah lebih dari 24 per jam dolar per jam ya yang ketiga seseorang yang kita pilih itu memiliki upah per jam kurang dari 19 dolar per jam oke nah untuk menjawab kasus seperti ini maka kita buat dulu yang pertama yang diketahui dari soal yaitu tadi rata-rata upah per jam adalah 20,5 dengan standar deviasi 2,75 lalu pertanyaannya adalah berapa probabilitas seseorang yang terpilih dengan upah berarti variable ecaknya adalah upahnya antara 20,5 sampai 24 yang pertama yang kedua adalah probabilitas yang terpilih atau seorang itu yang terpilih punya upah lebih dari 24 dolar per jam dan yang ketiga yang terpilih itu punya atau berapa probabilitas yang terpilih itu punya upah kurang dari 19 dolar per jam bagaimana cara menyelesaikannya kita coba selesaikan yang pertama dulu yaitu probabilitas seseorang yang terpilih dengan upah antara 20,5 sampai 24 dolar per jam cara menghitungnya adalah kita gunakan kurva normal yang telah di standarisasi tadi jadi kalau kita gunakan rata-ratanya tadilah 20,5 rata-rata upah kurut tadi kemudian kita butuh dia karena dia kasusnya seorang terpilih itu dari upahnya 20,5 sampai 24 berarti dari sini ke sini berapa luas kurva normal ini nah jadi untuk menghitungnya pertama standarisasi dulu dia dalam bentuk nilai Z bagaimana cara menghitung nilai Z adalah Z sama dengan X kurang mu per standar deviasi jadi setelah kita hitung nilai Z adalah 1,27 maka 1,27 ini kita kembalikan ke tabel Z atau kita buka tabel Z itu berarti bahwa kita buka tabel Z pada baris 1,2 kolom 0,007 jadi nilai Z ini kita alihkan ke sini jadi yang setelah kita standarisasi inilah nilai Z kalau nilai yang sesungguhnya 24 setelah di standarisasi positif 1,27 jadi yang kita mau itu berapa karduas di bawah kurva normal mulai dari 20,5 sampai 24 karena pertanyaannya adalah berapakah prioritas yang terpilih itu memiliki upah per jam 20,5 sampai 24 dolar per jam oke jadi kalau kita lihat pada tabel Z pada baris 1,2 dan kolom 0,07 kita peroleh sebuah bilangan 0,3980 berarti berarti bahwa luas dari kurva ini yang kita arsir ini adalah 0,39 0,39 80 nah nilai ini kita jadikan sebagai nilai probabilitasnya jadi kalau kita jawab pertanyaannya adalah berapakah probabilitas yang terambil itu punya upah ya antara 20,5 sampai 24 dolar per jam jawabannya adalah probabilitas yang terpilih itu adalah 0,39 80 ya jadi begitulah cara penerapannya ketika kita menghitung dua skorva normal itu ya kemudian kita jadikan sebagai nilai probabilitas oke jadi kalau kita teruskan untuk pertanyaan yang kedua ya yaitu berapakah probabilitas yang terpilih itu punya upah lebih dari 24 dolar ya nah bagaimana cara menyelesaikannya oke kita kembali lagi kepada kurva normal tadi ya yang telah distandarisasi ya jadi yang kita butuhkan itu adalah bukan lagi luas ini tetapi pertanyaan yang punya opal lebih dari 24 yang lebih dari 24 adalah berarti luas kurva ini nah berapakah luas kurva dari ini yang kita arsir ini itu pertanyaannya ya oke bagaimana cara menjawabnya ya kalau tadi ke hasil perhitungan sebelumnya kebetulan kita sudah hitung ya bahwa luas dari kurva normal antara 20,5 sampai 24 adalah 0,3980 ya maka kita bisa gunakan angka itu untuk menghitung luas ini kalau sudah kita hitung tapi kalau belum kita hitung maka kita harus hitung terlebih dahulu ini luas kurva normal mulai dari 20,5 sampai dengan 24 jadi kita hitung dulu berapa luas ini setelah dapat luas itu kemudian kita harus berpikir bahwa tadi ya luas kurva normal itu kan setelah distandarisasi adalah 1 menunjukkan nilai probabilitas nilai probabilitas paling tinggi kan 1 berarti bahwa luas di bawah kurva normal ini adalah 1 kalau 1 maka ketika kita bagi 2 ini sisi kiri sisi kanan maka luas mulai dari ini yang saya beri garis merah ini ke sebelah kanannya adalah tentu 0,5 tentu ini juga 0,5 luasnya karena kita sudah dapat luas mulai dari 20,5 sampai 24 adalah 0,3980 maka tentu luas ini bisa kita hitung yaitu dengan cara 0,5 0,5 itu luas dari setengah kurva normal 0,5 kurang dari luas ini adalah 0,1020 berarti bahwa kalau luas ini 0,1020 maka kita jawab pertanyaannya probabilitas seorang yang terpilih itu punya upah lebih dari 24 dolar per jam yang lebih dari 24 begini dari sini ke sini probabilitas yang terpilih adalah punya upah lebih dari 24 dolar per jam sebesar 0,1020 begitulah cara menghitung nilai probabilitasnya kalau sudah paham cara perhitungannya maka saya berikan latihan kepada anda yaitu yang pertama adalah teruskan hitung nilai probabilitas kru yang terpilih tadi memiliki upah kurang dari 19 dolar per jam yaitu menjawab pertanyaan ketiga dari kasus yang kita selesaikan barusan nah itu yang pertama yang kedua adalah ini kasusnya seperti kasus yang sebelumnya ketika kita belajar menghitung nilai Z yaitu upah mingguan seorang mandor di sebuah para mandor sebuah industri mengikuti distribusi normal dengan rata-rata upah mereka adalah 1000 dolar per minggu dan standar deviasi adalah 100 dolar per minggu apabila seorang mandor dipilih seracak maka berapa probabilitas yang terpilih itu adalah seorang mandor dengan pendapatan 1150 dolar sampai 1300 dolar per minggu seorang yang yang seorang yang 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 Terima kasih.